Nah disini KTP saya udah patah ya tapi teman-teman masih bisa verifikasi untuk BCA Nah perlu diperhatikan teman-teman disini pastikan Anda membuka mata dan mulut Anda tertutup Nah hadapkan posisi kamera kalau ini tulisannya udah hitam nah baru bisa langsung disini klik lanjut Dan pertanyaannya kenapa selfie gagal sebenarnya selfie gagal tapi pengisian alamat tidak sesuai KTP ya teman-teman Kalian klik OK kita lihat dulu praktek yang gagal nah seperti ini verifikasi gagal itu sebabnya apa bang Nah disini kan selfie dan ini udah aktifasi pasti bisa login ya waktu ngecek mbanking pasti kalian disuluh verifikasi Nah kalau ada halaman kayak gini klik verifikasi diri Anda langsung kalian klik lanjut Oke syarat yang pertama siapkan pulsa di kartu provider yang didaptarkan di mbanking simpan di SIM 1 KTP wajib jelas isi alamat sesuai KTP ya dan selfie cahayanya cukup tidak tertutup ataupun gelap ya Ya kalau boleh di siang hari oke diperhatikan stepnya karena tidak diulang 2 kali ya teman-teman Kalau masih gagal mungkin keterlaluan teman-teman kalian klik mbanking langsung disini scroll ke bawah langsung klik accept Masukkan nomor kartu ATM kalian yang benar ya jangan sampai salah Kalau sudah gini kalian klik kirim nah ini aktifasi dari awal ya Disini yang gerigi 3 kalian klik nah usahakan yang ngirimnya itu SIM 1 ya Nah karena SIM 1 harus ada pulsa nah disini kalian lihat SIM 1 Nah kalau sudah klik kirim nah disini memakan pulsa 700 perakan ya Kalau udah ada kotak masuk langsung pindahkan ke aplikasi MBCA Nah maka langsung sukses ya setelah sukses silahkan masukkan kode ini teman-teman ya Nah kode yang angka sama huruf langsung disini kalian siapkan untuk verifikasi diri anda ya Nah kalau sudah gini kalian siapkan KTP teman-teman ya Kalau bisa ya cukup cahaya yang tidak terlalu jelas sebenarnya atau gelap itu tidak masalah Nah yang penting jelas ya KTP nya nah disini KTP nya harus sesuai dengan aslinya alamatnya ya Nah kalau waktu di scan seperti ini KTP hasilnya disini terbaca nomor KTP dan alamat ini sudah otomatis terisi yang belum terisi itu kecamatan dan lain-lain nah itu harus sesuai Kalau salah angka atau huruf itu bisa gagal verifikasinya nah banyak kan kayak gitu ya Contoh saya disini nah ini penulisan alamat kabupaten seperti ini langsung klik OK Nah kalau salah bakalan kayak gini ya kita ulangi lagi dan klik lanjut langsung klik lanjut lagi Nah disini saya buktikan nih selfie di cahaya yang nggak begitu terang Nah ini gelap ada bayangan ya sedikit-sedikit nah langsung klik OK langsung klik lanjut Nah perhatikan disini teman-teman ya pengisiannya kalau udah kayak gini tunggu ya dan disini koneksinya wajib ngebut Nah verifikasi berhasil seperti itu ya jadi waktu verifikasi itu koneksi internet ya Mungkin cukup lumayan ya konek ya nah langsung klik OK disini teman-teman Nah makanya harus di sim 1 karena akan ada kotak masuk OTP kalian disini kirim kode OTP ya Nah kalau tidak di klik maka nggak bakal ada OTP Kalau sudah di klik disini akan muncul yaitu kode OTP yang dikirimkan oleh BCA Nah permintaan kode OTP telah dikirim Seperti itu kalau sudah tunggu dan klik izinkan Nah ini otomatis terisi ya ada yang manual juga Setelah itu kalian klik send yang tombol atas Nah yang ini kalian klik sekali Nah langsung masuk berhasil ya teman-teman Nah kalau sudah gini silahkan cek saldo dan otomatis sudah verifikasi ya Nah cek saldo sudah bisa Oke mudah banget ya silahkan dipelajari Yang salah selfie itu biasanya cahayanya selfie-nya sudah benar Yang salah itu isi alamat makanya selfie-nya dibilang gagal ya Nah kalau ada bantuan apapun silahkan klik di playlist ya Beberapa video saya sudah buatkan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh